Ini adalah kaki pembunuh. Gadis bernama Umekawa ini dengan panik menggosok kakinya. Karena kakinya sangat indah, sangat cantik sehingga Taro jatuh cinta, jadi Taro menghabiskan banyak uang buat dia dalam setahun. Setiap hari dia tidak melakukan apa-apa, tetapi asyik melihat kaki Umekawa. Di malam hari, dia juga duduk dan melihat kakinya. Saya hanya ingin pergi tidur. Karena saya ingin menjaga keindahan itu selamanya. Dia meminta Taida seorang pembuat boneka untuk menjadikannya model punya kaki seperti Umekawa. Jadi Taida menyuruhnya berbaring. Kemudian angkat kakinya yang panjang sehingga dia bisa mengukur ukuran kakinya. Tiga hari kemudian, modelnya selesai. Tapi ketika dia menyentuh kaki palsu yang mulus, Pak Taro marah. Mati kau. Bisnis apa yang tidak punya hati, tetap tidak tercapai. Tapi Umekawa tidak tahan lagi. Dari kecil hingga besar, kemanapun dia pergi, seseorang melihat kakinya. Orang-orang busuk ini harus pergi. Memikirkan itu, Umekawa menusukkan pisaunya kepadanya. Taida meninggal di tempat. Kemudian dia menendang Tuan Taro ke bawah, menginjak wajahnya sambil mengutuk. Bukankah kamu senang melihat kakiku? Hari ini aku kasih lihat sampai kau bosan aja. Setelah mengatakan itu, Taro dibunuh. Menggunakan kaki sebagai senjata bukan hanya Umekawa. Anda melihat gadis kuno ini belajar sangat cantik. Angkat pinggul, goyangkan pinggang, lalu tunjukkan kaki panjang. Gadis itu terlihat sangat menawan tetapi dia bahkan bukan manusia. Angkat kaki dia tinggi-tinggi dan buka roknya. Apakah makan orang yang salah? Gadis bernama Hoaban ini sebenarnya adalah bunga cinta di pegunungan. Suatu hari dia melihat gambar di tangan seorang siswa. Gadis dalam gambar tidak bisa mengatakan hal yang sama, saya hanya bisa mengatakan bahwa gambarnya buruk. Sangat buruk sehingga dia ingin membunuhnya. Hanya bercanda, Hoaban sebenarnya mencintai sarjana ini, dia bahkan ingin menikah dengannya. Tapi penganut Taro tidak bisa menerimanya manusia dengan iblis. Lonceng perunggu berbunyi, formasi juga disiapkan. Tanpa diduga, orang yang muncul bukanlah Hoaban. Tapi pemimpin di dunia bunga cinta, Yi Zhong. Ketika omongin Yi Zhong, kakinya memiliki pesona yang mematikan. Di hutan seorang gadis dikejar oleh dua pria kejam. Kemudian gadis itu sayangnya tersandung. Gadis yang sangat ketakutan. Untungnya, pada saat itu, ada tiga siswa yang bergegas membantu. Mereka mengejar dua penjahat, salah satu dari mereka datang untuk menghiburnya. Nona, apakah kamu baik-baik saja? Begitu dia bertanya, aroma menggoda terpancar dari tubuhnya. Sarjana itu menelan, dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Mereka bertiga dengan cepat kehilangan akal. Tentu saja mereka tidak tahu, gadis ini bukan manusia. Tali panjang tumbuh dan meraih pustakawan, dan semenit kemudian dia kehilangan kepalanya. Ternyata dia adalah monster peoni di pegunungan, dunia iblis memanggilnya Yi Zhong. Spesialisasi makan manusia dan penghisapan jiwa. Dua siswa yang tersisa juga akan kehilangan nyawa mereka. Dalam bahaya, seorang Tao jatuh dari langit. Tapi sayangnya, dia bukan lawan dari Yi Zhong. Semakin kencang tanaman merambat, semuanya berubah menjadi abu. Yi Zhong memperingatkan saudara perempuannya untuk tidak menyentuh pria, tidak ada yang baik. Sumpah berjanjuan di bawah pohon, tidak ada yang benar. Tetapi muda dan naif ngokban, perburuan pertama kalinya, terpesona oleh laki-laki. Tidak bisa mengambil tindakan, tetapi juga merindukannya dari siang sampai malam. Selalu merasa seperti seorang sarjana bernama Tong Chang pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya. Jadi di tengah malam pada jam 3, dia datang ke kamarnya. Kali ini, menari, membaca puisi, melakukan segala macam trik. Suasana di kamar semakin panas dan panas, hanya langkah terakhir saja. Siapa yang mengira bahwa saat yang menentukan akan ada seorang Tao datang untuk berhenti dianya. Tapi Chang Zaitian berlari untuk menghentikannya. Sang Taois masih bersikeras bahwa manusia dan Yoke berbeda, dan memutuskan untuk merapal mantra. Pada siang hari berikutnya, dia siapakan untuk mengusir setan. Kali ini Yupan berbahaya. Belum pernah melihat mantra yang begitu efektif. Sang Taois mengatakan 5 sen per lembar, sangat efektif. Misalnya, lembaran kuning ini, yang direkatkan pada senjata, dapat memotong besi seperti lumpur. Dan lembaran putih ini, ditempelkan di tangan, kekuatannya tak terkalahkan. Dengan pukulan, lawan terbang sejauh puluhan meter. Dan lembaran biru ini bisa membuat Yoke kabur. Setelah semuanya selesai, Sang Taois mulai merapal mantra. Kompas berputar terus benar-benar memikat Yoke. Nama juga si Ying Bang, kelopak berubah menjadi pisau tajam, terbang ke arah semua orang. Untungnya, Taois dengan cepat menggunakan sihir teleportasi. Selanjutnya, gunakan mantra untuk mengatur pertempuran, koin tembaga terbang. Kemudian bertarung dengan Yi Zong selama beberapa ratus ronde. Saat mereka bertarung tanpa kesimpulan. Bunga iblis lainnya menyerang Tong Chang. Saat yang menentukan, Yu Pan datang untuk menyelamatkan tepat waktu. Tidak pedulikan persaudaraan, lindungi dia dengan satu hati. Melihat ini, Yi Zong sangat marah. Dia tidak percaya bahwa Yu Pan bisa mencintai orang yang sama dua kali. Ternyata tujuh tahun yang lalu, Yu Pan masih seorang wanita muda Cao Fu dan membuat janji dengan Tong Chang. Tapi pernikahan ini, Cao Dai tidak setuju. Jika ingin menikah dengan Yu Pan, Tang Chang harus ikutin ujian di kota. Dan bersumpah bahwa setelah menjadi terkenal akan kembali menikahi Yu Pan. Tapi sebagai aturan, pasti ada yang aneh terjadi. Dia udah sukses tetapi mengkhianati Yu Pan dan menikahi putri perdana menteri. Tulis saja surat perpisahan untuk Yu Pan sedang hamil enam bulan saat itu dan menjadi bahan tertawaan penduduk desa. Cao Dai sangat marah hingga dia meninggal. Setelah hamil anak yang buruk dan ayahnya mati, itu adalah nasib buruk. Yu Pan, patah hati, menusuk kepalanya ke pohon kegembiraan dan bunuh diri dan berubah menjadi iblis bunga. Dia kehilangan ingatannya sebelumnya. Tapi sepertinya semua udah diatur oleh Tuhan, Yu Pan sekali lagi jatuh ke tangan pengkhianat. Yang lebih buruk adalah dia kembali kali ini untuk mengambil nyawanya. Istri sekarang dia belum hamil selama tujuh tahun. Ketika dia membaca ramalan, dia mengatakan bahwa Yu Pan sedang membaca mantra padanya. Kali ini dia kembali untuk selesaikan masalah lalu. Orang yang pernah dia cintai ada di depannya, dia mengeluarkan pisaunya tetapi tidak bergerak. Apakah rasa malu di hati atau ada skema lain? Akankah penipu memiliki akhir yang baik? Jika Anda ingin tahu jawaban dari pertanyaan ini, tonton film, Revenge of the Flowers. Film ini diadaptasi dari cerita, Zhong Liang Sa, dalam Yindang Denan Hai. Plot unik dengan efek yang luar biasa. Jika Anda tertarik, jangan lewatkan. Oke, video hari ini berakhir di sini. Sampai jumpa di video spesial lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.